yo sobat sobat idol hero, balik lagi bareng gue hopgaming gue itu sebenernya mau buat video tentang skillnya si freya karena dia udah datang skillnya, gue baru aja pulang kerja dan tadi di jalan di dalam kereta gue ngeliat udah ada skillnya freya jangan gue bilang, gue bakal buat video tentang skillnya freya eh pas gue buka gamenya ternyata kita udah punya soul temple sama action hall ini juga harus gue buat video untuk temen-temen jadi kalau ada temen-temen yang belum ngerti nanti ya gue bakal buka dulu, sebenernya gue udah pernah baca gue udah pernah liat videonya beri, gue pernah baca di widgetnya orang Cina gue udah belajar tapi tentu saja gue harus ngeliat dulu sendiri di dalamnya kayak gimana nanti gue bakal buat videonya dan gue bakal bagiin ke temen-temen mungkin ada temen-temen yang udah penasaran udah pada buka soul temple udah pada buka action hall dan sebagainya mungkin ada tapi ya tunggu aja dulu ya jangan terlalu cepet-cepet buang jam sekalian untuk disitu nanti gue bakal bantuin temen-temen pelan-pelan karena gue juga mau belajar dulu ya jadi kita lanjut aja dulu kita ke videonya secara cepet gue pengen ngebahas tentang skillnya si Freya karena menurut gue dia itu bagus gue pikir dia itu priest, gue udah ngomong di video sebelumnya gue pikir dia free priest karena priest kita yang terakhir adalah Olivia ternyata dilompat dia adalah ranger karena dia saudaranya Flora jadi ayo kita langsung ke kartu skill-skillnya Freya yoi ini dia Freya the ally of the ancient oath artinya teman dari perjanjian lama ya oh oke perjanjian yang udah kuno gitu gue suka ngeliat hero ini gue suka entahlah kenapa gue tuh suka ngeliat hero-hero yang desainnya tuh kayak lucu tapi tidak terlalu buka-bukaan perjanjian ya kan terus hijau pokoknya desainnya bagus menurut gue gak tau terserah teman-teman ada beberapa orang yang mungkin gak suka tapi kalau gue individu suka banget sama desain hero ini oke dia dari factionnya forest kemudian karirnya ranger artinya gue harus ngebuild dia di akun utama gue karena akun utama gue tuh umumnya pada ranger ya wah dia lompat dari si priest tapi gue seneng sama ranger karena kebanyakan ranger itu skill-skillnya bagus dan ayo kita bahas skill dari hero ini yang pertama dia punya active skill yang namanya primitive bloom kemudian pasif pertama namanya fair dan shelter kemudian pasif kedua divine sanction sama pasif terakhir yaitu ancient oath langsung kita bahas satu persatu ya Freya the ally of ancient oath asik jadi kita langsung ke active skillnya ya kita bahas dulu active skillnya jadi Freya akan memberikan serangan kepada musuh yang secara acak ya jadi kita gak tau tapi kalau dalam bahasa inggris kalau enemies ini di belakangnya ada S artinya dia akan menyerang lebih dari satu itu udah bagus kemudian dia akan menyembuhkan dirinya sendiri keren bagus untuk di Aspen Dungeon kemudian dia akan memberikan primitive boot 1 kepada musuh yang dia serang kenapa dibilang primitive boot 1 karena ini waktu dia masih bintang 5 ya kalau dia udah bintang 6 nanti jadinya primitive boot 2 atau kalau dia udah V4 dia bisa jadi primitive boot 3 gitu ya kemudian ketika temen kita temen kita memberikan basic attack atau memberikan active skill kepada musuh yang sedang terkena primitive boot 1 temen kita itu akan mendapatkan shield jadi dia akan memberikan shield lagi ini bagus loh ini bagus banget karena pada saat temen itu menyerang musuh tersebut temen kita itu bakal dapat shield ini keren banget loh kemudian shield itu akan ada di temen kita total shieldnya itu sesuai dengan berapa persen dari serangan yang diberikan kepada musuh tersebut dan mempunyai kesempatan untuk menghilangkan 1 buff dari target waduh keren ngilangin 1 buff dari target itu keren banget jadi misalnya targetnya tuh punya banyak banget attack terus tiba-tiba dihilangin semua wow keren ini mungkin bisa jadi lawannya rogan atau panda yang punya banyak buff gitu kan bakal dihilangin sama si ferrea keren kemudian kita punya fair dan shelter atau pasif skillnya yang pertama yaitu meningkatkan attack hp, crit, dan control immunity rate gua tuh lebih suka hero yang mempunyai damage reduction ya atau pengurangan serangan kepada kita ya lebih bagus daripada control immunity control immunity juga bagus sih biar kita jangan terlalu kena CC tapi kan kita punya CC purify lebih bagus damage reduction menurut gua sih tapi dia nambahin HP ya terus dia mengasih shield juga kemungkinan bisa jadi hero yang bagus oke yang berikut kita punya passive skill yaitu Divine Sanction dia akan merubah basic attacknya menjadi menyerang enemies disini enemies nya ada S lagi ya berarti musuhnya lebih dari satu with the highest attack wow berarti dia akan menyari dia akan menyerang beberapa musuh yang mempunyai attack paling tinggi dan dia akan mencuri attack dia akan mencuri attack nya mereka untuk beberapa ronde wuuu keren keren dia bisa menyuri attack kayak tix ini wow keren 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 dan ini basic attack nya ya bukan active skill ya berarti dia gak bisa dihentikan oleh carry kalian tau hero-hero yang bagus di active skill nya tuh mereka semua bisa dihentikan sama carry tapi ini tuh basic skill basic skill nya tuh ngambil attack ya terus dia mengurangi dia menyerang musuh yang mempunyai attack paling tinggi dan mengambil attack nya mereka wow mencuri disini namanya steel artinya dia mencuri attack nya dari mereka untuk beberapa ronde wow pasangkan dengan delasium hehehe gue langsung otak gue langsung pasangkan dengan delasium kita main di broken spaces pasti bagus ini hero passive skill nya eh basic skill nya bagus banget tapi basic skill nya gak ada heal ya heal nya tuh adanya di active skill hmm gak apa-apa sih gak apa-apa sih oke oke lanjut dan ini adalah passive skill yang ketiga ketika Freya itu mendapatkan serangan basic ataupun serangan active skill dari musuh dia akan meningkatkan all damage reduction selama satu ronde wow kalian tau ya untuk temen-temen yang gak tau all damage reduction itu artinya semua jenis serangan yang dateng itu dikurangi mau itu serangan active skill basic skill poison dan sebagainya dan sebagainya holy damage semuanya akan dikurangi sama all damage reduction nya jadi ini keren bagus banget masa dia dia wow wow misalnya ya disini gak ada penjelasan lebih sih tapi gue tuh mikirnya kayak gini selama dia diserang misalnya kan musuhnya kan ada 6 nih kalau kita taruh dia di slot 1 berarti musuh kemungkinan besar akan nyerang dia kan satu musuh nyerang dia dia akan nambahin all damage reduction musuh kedua serang dia dia akan nambahin all damage reduction berarti dalam satu ronde dia bisa ningkatin 5 kali damage all damage reduction 6 ya 6 kali all damage reduction nya wow bisa jadi tanky cocok banget sama golden crown kayaknya ini wow ini hero bagus kemudian dan ini pasif loh dia cuman berada disitu doang loh bukan dia nyerang bukan dia nunggu nyerang terus ada pasifnya muncul enggak ini cuman dia berdiri dan dia diserang dia dapat all damage reduction kemudian ketika temen memberikan active skill oke oke ketika temennya memberikan active skill melepaskan active skill mereka freya mempunyai kesempatan untuk memberikan primitive boot 1 kepada semua enemy semua musuh yang belum terkena primitive boot 1 clever pintar jadi dia nyari musuh yang belum terkena primitive boot 1 untuk dikasih primitive boot 1 dan ini dia cuman nunggu ada temen kita yang nyerang ya jadi bukan dia yang menyerang tapi temennya yang nyerang siapapun itu yang memberikan atau melepaskan active skill mereka dia mempunyai kesempatan untuk ngasih primitive boot 1 wadaw ini hero keren cuman berdiri doang ketika temen kita memberikan basic attack atau memberikan active skill kepada musuh yang mempunyai primitive boot 1 temen kita itu akan mendapatkan shield sesuai dengan presentasi serangan yang diberikan kepada musuh tersebut dengan satu eh dengan satu dengan kesempatan untuk mengurangi satu atribut dari musuh tersebut wow keren wah ini hero keren ini kayaknya gue harus ambil tapi ya aduh minggu depan itu gak ada gak ada apa namanya event yang bagus gue pengen banget nyimpen hero kesaman scroll buat ulang tahun ada hero nanti tapi gue suka hero ini kayaknya kemudian hero yang mempunyai primitive boot deals damage to the target and reduces their crit for a round when primitive boot disappear oh oh kalau primitive bootnya menghilang dia akan ngasih dia akan memberikan damage atau serangan kepada yang musuh yang terkena primitive boot tersebut kemudian dia akan menurunkan kritik kritik kritikal dari si musuh tersebut juga wow berarti primitive bootnya artinya ada atau pada saat ada ataupun pada saat menghilang dia akan merugikan musuh keren 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 banget primitive boot ini merupakan skill effect artinya dia gak bisa bisa dihilangin dengan ccp refy atau enabling 3 dia akan menghilang setelah hero itu mendapatkan active skill atau basic attack selama beberapa kali keren dong ini primitive boot wow keren kita punya banyak hero keren sekarang di di apa namanya di forest ya kita punya vesa dan hero ini visi freya bakal jadi transcendence berikutnya ya kalian lihat skill yang ini aja udah bagus gua takut skillnya nanti bakal jadi transcendence nya tuh bakal jadi bagus kayaknya forest bakal bagus ini untuk untuk main shield ya kayaknya oh dia punya shield dia punya primitive boot wow keren gua suka sama hero ini gimana menurut temen-temen sekalian menurut temen-temen kayak gimana gua suka banget sama desain hero ini lihat bersih banget clean wow gua pengen cobain dia sama flora ya pasti keren bagus mereka bersaudara soalnya kita harus memberikan waktu untuk saudara bersaudara untuk hadir di idol hero dan dia ranger gua suka ranger dia di semua fraksi gua paling suka ranger di idol hero aduh terimakasih buat temen-temen semua jadi ini cukup sampai demikian dulu videonya karena gua harus cepet-cepet belajar tentang soul temple dan juga action hole nanti gua bakal buat videonya buat temen-temen jadi ditunggu videonya ya kayaknya video ini sampai disini aja sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya barang gua Hope Gaming jangan lupa like dan subscribe-nya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax